PEMIRSANDA PEMIRSANDA Banyak sekali yang Dokter Ahri Tolong dong Bisa tidak maju di bulungan Untuk melanjutkan perjuangan Yang terhenti Pada prinsipnya seperti itu Terus yang kedua juga Saya sebagai kader partai NASDEM Tentunya juga siap apabila Partai memberikan arahan Untuk maju di pilkada Dan Setelah itu Kemudian Dan saya berpikir juga, kita hidup di dunia ini kan, saya ingin memberikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tentunya hal-hal seperti itulah yang memacu saya untuk maju di Kabupaten Bulungan. Dan juga satu lagi cita-cita saya, saya punya cita-cita Pak Agus, satu PLTU Gunung Seriang. Saya selama di Senayan itu memperjuangkan dari 2016 sampai di 2019 terakhir. Itu memang ada progres sekitar 70 persen. Di sebelahnya itu, di sebelah PLTU Gunung Seriang ada PLTMG di situ. Dan saya tahu itu sempat menangkrak sekitar 280 miliar kalau tidak salah. Dan sekarang ini lagi diteruskan dan saya berharap nanti kalau misalnya PLTU Gunung Seriang yang 2x7 MW itu bisa berjalan, otomatis bisa melistriki seluruh Kabupaten Bulungan. Nah itu cita-cita saya yang paling utama mengenai bulungan ya, mengenai kelistrikan. Yang kedua infrastruktur, masih banyak yang harus diperbaiki di Kabupaten Bulungan dan butuh tangan-tangan khusus di pemerintahan pusat. Nah selama saya tidak menjabat sebagai anggota DPR RI, alhamdulillah mitra-mitra kerja saya, kemudian teman-teman saya di DPR RI juga. Masih ada komunikasi ya? Iya masih ada komunikasi dan mereka juga mendorong saya untuk maju di Kabupaten. Dan mereka bilang, Dr. Ari coba dong ini maju untuk dipilkada. Karena Dr. Ari masih ada cita-cita yang belum kesampaian, dalam arti kesampaian itu program yang belum selesai yang harus diteruskan. Jadi mereka juga teman-teman di DPR RI, Komis 7 juga dulu, alumni juga tentunya juga mensupport saya, kemudian dari orang tua saya juga, dari bapak, dari mama, keluarga, dan juga teman-teman, sahabat, dan juga seluruh masyarakat Kalatara, khususnya Kabupaten Bulungan. Waktu itu menyampaikan aspirasi melalui telepon ataupun melalui Facebook, media sosial, untuk supaya Dr. Ari bisa melanjutkan perjuangan. Pada prinsipnya seperti itu Pak Agus. Ya, Bu Ari, apa yang Ibu Ari ingin sampaikan kepada masyarakat Bulungan sehubungan dengan keberadaan Ibu untuk maju? Apakah minta doa restunya juga akan disampaikan, ataukah bagaimana karena juga pada prinsipnya Ibu Ari juga ingin menangkan? Nah, tentu silahkan Ibu Ari menyampaikan karena program kita tidak menutup kemungkinan juga disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Silahkan Bu Ari. Saya, Dr. Ari Sunita, sekali lagi mohon doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan yang kemarin sempat terhenti dan pengabdian untuk masyarakat Bulungan bersama dengan Pak Haji Najamudin untuk mengabdi di masyarakat Bulungan. Kepada masyarakat Bulungan, baik dari petani, kemudian nelayan, kemudian mahasiswa, ibu-ibu, kemudian seluruh masyarakat Bulungan. Mohon doanya semoga langkah kami lebih mudah, lebih ringan dan tentunya pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 Saya berharap juga masyarakat Bulungan diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Dan juga kita sama-sama mengawal pilkada di 9 Desember 2020 ini dengan pilkada yang cerdas, yang benar-benar Kita disini, saya dan Pak Haji Najamudin dan juga teman-teman yang maju di pilkada ini tentunya nanti akan ada yang menjadi pemenang Dan pada pilkada ini semoga semuanya berjalan dengan jujur, berjalan dengan baik, kemudian dengan adil Dan juga berjalan dengan semuanya itu memajukan program-programnya tanpa ada black campaign gitu Jadi semuanya kita bersahabat disini dan juga kepada masyarakat Bulungan Karena saya juga merupakan salah satu calon wakil bupati perempuan satu-satunya yang akan maju di Kabupaten Bulungan Dan sekali lagi semoga dengan adanya kehadiran saya di pilkada 2020 tentunya juga bisa memberikan inspirasi untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Bulungan Untuk bisa lebih maju, lebih semangat, lebih bisa mengabdikan diri untuk masyarakat Dan tentunya bisa menambah teman, menambah wawasan untuk ke depannya Ya, pemirsa tidak terasa perbincangan kami dengan Ibu Dr. Ari Yusnita Yang telah menyampaikan beberapa hal Termasuk juga keinginan beliau untuk mengabdi di Bulungan bersama pasangan calon bupati Bapak Haji Najamudin SE Dan banyak hal yang sudah diceritakan Ibu Ari Baik saat menjadi anggota DPR RI Dan sebagai Ketua DPW Garnita Kabupat Dan sebagai Ketua Garnita Provinsi Kalimantan Utara Tentu kehadiran Ibu Ari di pilkada Bulungan akan menjadi warna tersendiri Karena sepertinya Dr. Ari Yusnita adalah satu-satunya calon yang akan mewakili perempuan Dan ini menarik karena pertama kali Kabupaten Bulungan hadir seorang perempuan di pilkada Pernah menjabat sebagai anggota DPR RI di Pilkada Timur dan Kalimantan Utara Selama 4 tahun dan beliau juga sudah panjang lebar Menceritakan perjalanan beliau di Senayan Termasuk juga program-program yang sudah dibawa ke Kalimantan Utara Bahkan beliau juga tadi berbincang Menyampaikan kepada masyarakat pemirsa Bagaimana keinginan beliau untuk maju di pilkada Bulungan Dan terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa di obras selanjutnya Bersama saya Agus Muslim Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh